Oke teman-teman, untuk nonton video kali ini, tonton juga ya video saya sebelumnya, akan saya tampilkan cuplikannya. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas event bertemu dengan Karen, salah satu perempuan atau gadis yang ada di Harvest Moon Back to Nature PS1 ini teman-teman. Nah yang dimana video saya sebelumnya juga membahas bertemu si Ellie dan si Popuri. Saya harapkan juga teman-teman menonton ya video saya sebelumnya, agar saya lebih semangat untuk membuat video atau mengembangkan channel ini untuk ke depannya. Oke lanjut. Nah di awal event ini, kita akan bertemu ayahnya si Karen. Dimana ayahnya Karen ini, mudah sekali meminjamkan uang atau memberi hutang kepada pembeli yang tidak mau membayarnya terlebih dahulu. Nah disini akan ditampilkan juga ibunya si Karen, yang tiba-tiba keluar dari kamar dan langsung memarahi suaminya. Nah dikarenakan suaminya ini, sering sekali atau mudah terpengaruh dari orang yang belum mau membayar atau berhutang pada toko ini. Nah disini juga akan ditampilkan si Doug, si pemilik kebun anggur. Dan seperti yang lainnya, karena menganggap si ayah Karen ini mudah terpengaruh, si Doug ini meminta untuk membayarnya lain waktu. Nah di event kali ini, kita ditugaskan oleh pihak game untuk menghadang si Doug ini, atau membiarkannya pergi begitu saja. Nah disini pihak game memberi kita dua jawaban, yang dimana harus kita pilih salah satunya ya teman-teman. Nah disini saya akan memberikan jawaban yang paling benar atau paling tepat ya. Oke lanjut. Nah ini kita akan menjawab dulu yang jawaban yang pertama ya, tak apa. Hah? Kau aneh ya? Nah dia pergi begitu saja weh. Tiba-tiba si Karen datang dan bertanya kepada ayahnya. Ayah, kajol kredit lagi ya? Itu tadi Doug benar? Nah si Karen langsung mengejar tanpa menoleh sedikitpun kepada kita teman-teman. Ya dikarenakan kita tidak menghadang si Doug untuk langsung membayar, tidak berhutang. Nah sampai-sampai ayahnya Doug, eh ayah Doug, ayah Karen sakit perut weh. Nah ini pembelajaran buat kita teman-teman. Orang yang sering minjamin uang itu dia tuh mudah sakit perut weh. Mungkin juga dia berpikir bagaimana menagih orang yang berhutang itu, sedangkan orang yang berhutang itu lebih ganas woy. Dan ganas itu akan muncul apabila saat ditagih. Dan saya yakin juga hal ini adalah salah satu keajaban dunia woy. Bercanda weh. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk reaksi jawaban yang kedua ya. Bayar yang tadi. Hah, tak apa-apa. Tak apa-apa woy dia jawab. Santai kali. Duh. Oh karen. Nah, kau harus bayar bila beli sesuatu ya. Oke, oke aku tak bisa lari. Hah. Kena oce kau. Makanya bayar woy. Hmm. Makasih bantuannya kau pemilik farm benar. Namaku karen senang bertemu kamu. Nah, itulah jawaban yang tepat teman-teman. Bayar yang tadi. Jangan kalian biarkan si Doug itu lari woy. Kita harus tegakkan keadilan di dunia ini. Kasian si ayamnya karen. Kita lihat. Apakah dia masih sakit perut? Oh, aku sakit perut lagi. What? Masih sakit perut dia. Wah, berarti kita salah paham woy. Nah, ini jadikan juga pembelajaran teman-teman. Supaya kita tidak mempercayai suatu opini atau yang merujuk hoax ya teman-teman. Sebelum kita memastikannya terlebih dahulu. Wasik. Wasik. Baiklah teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton videoku kali ini. Dan selalu dukung juga ya channel saya ini. Supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan membuat channel ini makin berkembang. Oh ya teman-teman. Bagi yang bertanya. Channel ini tidak hanya game kok. Tapi nanti ada vlog juga. Bahkan tutorial yang lainnya ya. Dan nantinya juga akan disempatkan untuk meng-cover lagu. Intinya kalau tidak ingin ketinggalan videoku selanjutnya. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian mendapatkan hadiah menonton gratis di channel ini. Oh ya teman-teman. Jangan lupa ya. Like. Comment. And share. Oh ya. Subscribe juga. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax